Terima kasih Ayo Tapi yang sebagian Yang sebagian disini Cari telur Keongmas Di daerah sini Cari telur keongmas Kita sambil cari telur keongmas ya Nah itu dia Lihatin sini Lihatin kamera Kasih ini Dari mana ini SMK Negeri 17 Pantai Glang Nah ini mereka lagi Mau membuat PSB Fotosintesik Bakteri Ini dia lagi praktek Anak-anak KKN SMK 17 SMK 17 itu Di Camara ya Neng ya Bakti Kecamatan Cigulis ya Nah ini Bersama Anak-anaknya Nah itu Dipulut aja Ditarik aja Ditarik Nah Itu yang Berarti yang putih Itu mereka udah Udah menetas Gak bisa kalau yang putih Masih yang merah Cari yang merah Nah itu disitu banyak tuh 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 Yang nempel di pohon tuh Tuh yang nempel di pohon itu Itu Gak apa-apa Jangan dicabut itunya Diambil aja Diambil aja telurnya Diambil Diambil telurnya Itu masih ada lagi tuh Itu masih banyak tuh Ambil telurnya aja Itu masih ada terus tuh Masih ada Ini kita kebetulan Di Tanjung Lesung nih Jadi kita punya Anak-anak PKL SMK 17 Pandeglang Nah Kemudian lagi Ngambil telur keong umas Buat Pembuatan PSB Photosyptatic Bakteri Ini mereka yang jurusan Pertanian semua nih Sepatu bot Jangan dimasukin ke situ dulu Itu khusus untuk air Jadi tetap ditampung di Daun Jadi kalau dimasukin ke situ Nanti susah hancur Keluarin dulu Keluarin itu Dikocok dulu Mesti itunya Botolnya Pakai daun aja tuh Kayak itu tuh Ini bersihin lagi Iya bersihin lagi Nah jangan dulu Dicampur ke situ Jangan dulu Ayo sana yuk Depan yuk Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Nah ini jadi jumlah mereka itu Yang PKL di Tanjung Usu Anak-anak pertanian Dari SMK 17 Jumlah 17 orang ya Jadi setujuh yang di hotel Ini terus yang Sepuluhnya lagi Ada di BWJ Detail Jangan dulu dimasukin ke situ Mesti pakai daun dulu Nah ini lagi Salah lagi Saya bilang tampung dulu Pakai daun Masing-masing tetap harus bawa Itu air apa Jangan Nanti ngambil yang di hilir aja Yang disana Jangan yang di hulunya Kurang Iya Kira-kira 200 gram lah nanti Sudah ayo Sampai jumpa Oh Oh Ya Itu tuh Banyak Jadi Sekali lagi Ini bahan bakunya Kita memakai telur keong emas ya Untuk kebutuhan PSB Kita memakai telur keong emas Yang mana seperti di video-video saya sebelumnya Keong emas ini merupakan hama bagi tanaman Dan musuhnya bagi para petani Kita memberikan ilmu terhadap mereka Sudah mudah ini bisa dikembangkan sama mereka Untuk dikembangkan di kampung yang masing-masing Coba lihat Kurang Siapa yang air ini pakai air kolam ini Pakai disini Ambil tiga Udah Hanya di lobby Lobby Ambil tiga Ambil tiga Ambil tiga Ambil tiga Ambil tiga Ambil tiga ke sana tuh sebelah sana yang arah ke batu-batu itu oh itu tuh ya 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 ada di situ Masuk luas ke dalam, luas Pemburu telur keongmas Inilah pasukan pemburu telur keongmas Nanti tinggal buka di youtube saya Sudah belum Yang ngambil air itu Polam ikan siapa? Aduh Oke, kali ini anak-anak SMK 17 Pandeglang Membuat satu POC, pupuk organik cair Yang bahan bakunya itu dari telur keongmas Telur keongmas dan mesin Jadi PSB tersebut itu Fotosintetik bakteri Jadi Ini Anak-anak SMK 17 Pandeglang SMK 17 Pandeglang Mudah-mudahan nanti bisa diaplikasikan Bisa dimakfati Itu Coba lihat Belum Itu Belum Coba Bisa Jadi kayak jus ya Ini juga Ini malam kak Nah, udah itu udah Dikocok Terus Dikocok Mereka untuk membuat Dikocok 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 Sama Ya Dikit-dikit Dikit-dikit aja dulu Dikit-dikit Tapi takarannya Tiga sendok itu Sama Gitu Nah, gitu Masukin Jadi bahan waku telur Telurnya itu Kita buat sama Cuma yang beda itu Dari Sisi airnya Air di sini itu Ada yang Air tolam Bikan dalek Air suel Air laut Air sumur Sama air Karmentasi Udah, tinggal masukin Masukin semua Nah, udah Satu-satu Dibagi ya Nah, udah Gak apa-apa Gak apa-apa Pakai itu juga Yang penting sama Yang penting sama Rata gitu Tiga botol itu sama Takarannya Jadi Dia ulas Kepalatan Atau Ulas Ulas Bula lurah Ulas 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 enggak papa enggak papa udah ada siap bloknya belum mel kamu udah sampai habis itu ngomong-ngomongnya dong ini masa siapa masing-masing itu nih nanti di Tani Nekan School Tani Nekan Channel nanti dibuka di Google Googlenya Tani Nekan Channel jangan lupa subrek like and share subrek itu kan gratis Wow udah itu masukin kamu mau bikin jelly keburu-keburu hujan masalahnya hai hai -nya Tengah cari Tengah cari Tengah cari Tengah cari Tengah cari Kamu Tentu ini anak-anak pemburu telur keongmas nih dari SMK 17 pandai gelang udah tutup yang udah ditutup itu sampai habis kamu sampai habis sampai habis pokoknya kalau nggak habis saya suruh jilatih nanti masukin aja nanti gampang kalau itu udah dikocok bersihin itu air yang ada di dalam itu gitu itu pintar oke yang udah tutup yang udah ditutup dikocok-kocok ini Sarwina sini sampai sini ngocoknya gini nih udah jangan bahas itu belum terus udah buruan langsung kocok Hai tapi terjangkau saat itu udah taruh lagi kirikan ngekocok tegangnya kirikan and bertepet gitu gitu Oh ya udah ya Anjay kamu bohong Bagaimana memakai masker Dia lipis Wih, mau hujan nih Masukin mesin apa ya Bersin Bau Bapak Itu sisanya, sisanya dibersihin masukin lagi Ke yang batul gede nih Ini kurang nih yang batul gede nih Kurahan, kurahan Kasih air, kasih air, nah gitu lah kasih air Pokoknya dari tiap-tiap ini Tolong kasih nama masing-masing Kasih tanggal Terus jenis airnya bedain ya Itu dibagi, dibagi Jangan masukin kesitu semua Jadi satu itu Dibagi ke tiga botol Sampai biar ini kasih ini kasih air Mel kasih air itu bekasnya mana Itu yang di botol satu lagi tuh kasih air tuh Tadi ada telur ayam Tadi ada telur ayam Selur beruang Asal-asal kejemurnya jangan di Jangan diteketin Bisa dihapuskan itu namanya kan Bisa Bisa lah dicoret aja pakai spidol Coret aja pakai spidol Namun tadi bukaan ini Jangan ini dicucinya pakai sabun ada sunlight nanti dan terlalu nih habis-habis gini nanti disimpan coba di masing-masing sekalian kotor mumpung sekalian kotor nanti cuci bareng-bareng pokoknya itu kan udah ada masing-masing kan ini habis gini ini harus kena sinar matahari langsung jadi masuk nah itu dia tiap pagi harus di kok biar keluar A maksudnya biar keluar busanya gitu jadi udah keluar busa baru udah habis itu si tutupnya jangan di kencangin ya jangan kencangin Maksudnya dikendorin aja dikit gitu ya kendorin lagi tapi ini catatan harus kena sinar matahari langsung jadi dalam satu hari satu malam itu minimal kena sinar matahari langsung itu selama enam jam ya Oke mana yang itu udah belum ini disini aja disini kan redup disini ya di Musala boleh di keramiknya ini tuh ditaruh aja sih tetapi jangan sampai ketukar tapi untuk sementara nggak apa-apa sementara sini aja dulu biarin kena hujan enggak jadi masalah enggak jadi masalah kena hujan juga cuman ini depanasiasi kamu kok begitu amat sih coba-coba itu kocok lagi dong hahaha 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 ahli-ahli-ahli di dekadilnya kita kira-kira kita kira-kira-kira wogod padahal sekarang gini sekarang gini coba-coba-coba eh eh sebutin dari awal dulu materialnya apa-apa judul nih materialnya apa dulu terus terus Hai materialnya terus yang satu lagi bahan-bahannya selain telur keongmas telur apa aja terus udah habis itu terus diaduk ah 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 dikocok sampai takaran airnya itu berapa dalam dalam botol ini ya maksudnya ini kan dalam 10 gram telur keongmas atau 10 atau 20 gram telur keongmas dicampur dengan air sebanyak berapa liter itu aja itu yang tiga yang satu ini itu 600 mili 600 mili kali tiga jadi berapa 24 berarti dua liter 42 liter setengah lah dua liter setengah ya dua liter setengah air ya gitu dibagi tiga Oke saya rasa ini udah udah beres ya jadi kita tinggal berapa hari ini nunggu Oke nah sekarang simpen udah masing-masing punya masing-masing nanti siapa yang nggak jadi push-up iyalah harus komitmen yang nggak jadi push-up matilah kau kalau nggak ada matahari mah hujan lah